Intro Shalom Jemaah Tuhan Renungan kita pada hari ini saya beri judul Orang yang berada di tempat dan waktu yang tepat Dalam manajemen sumber daya manusia Istilah ini sering kali kita temukan Yang artinya adalah Bagaimana kita menempatkan pekerja Di tempat dan waktu yang tepat Agar kita dapat menempatkan orang Di tempat dan waktu yang tepat Kita perlu melakukan beberapa analisis pekerjaan Analisis pekerjaan ini meliputi job description Dan juga job specification Yang sesuai dengan kapasitas pekerja tersebut Setelah itu baru kita akan melihat Kapan waktu yang pas Untuk menempatkan orang tersebut Di dalam pekerjaan itu Tentu saja kita pasti tidak akan Dengan sembarangan menempatkan orang Di dalam pekerjaan Semua itu pasti sudah dipertimbangkan dengan matang Dan dengan alasan yang masuk akal Mengapa orang tersebut dibutuhkan Pada tempat dan waktu itu Jika hal tersebut diabaikan Ataupun dilakukan secara asal-asalan Maka hal itu pasti akan mengganggu Kondisi yang sudah ada di dalam pekerjaan itu Amsal 27 ayat 17 berbunyi Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat Dengan suara nyaring Hal itu akan dianggap sebagai kutub baginya Mengapa orang memberi selamat pagi-pagi sekali Dengan suara yang nyaring pula Dianggap sebagai kutub Bukankah orang itu ramah dan baik? Pada umumnya pagi-pagi buta Orang-orang pasti masih istirahat Ataupun sedang tidur Lalu ada orang pagi-pagi sekali datang Memberi selamat Memberi salam Memberi pujian Ataupun mengucapkan kata-kata berkat kepada kita Dengan suara yang nyaring Dan membangunkan kita tidur Maka hal itu pasti akan mengganggu Dan sangat menjengkelkan kita Mana ada orang yang senang dibangunkan tidurnya Belum pada waktunya Meskipun mungkin tujuan orang tersebut adalah baik Yang diucapkan kepada kita adalah kata-kata berkat Pujian Yang namun Apabila tidak dilakukan pada waktu yang tepat Maka tujuan yang baik itu Tidak dapat diterima dengan baik Dan malah menjadi kutub Untuk itu kitab Amsal mengingatkan kita bahwa Tujuan yang baik Apabila dilakukan dengan sembarangan Atau tidak dieksekusi pada waktu dan tempat yang tepat Maka itu hanya akan menjadi sebuah kebodohan Dan akan mempermalukan diri kita sendiri Jemaat Tuhan Seperti kita menyeleksi orang Untuk menempatkan orang tersebut pada posisi suatu pekerjaan Kita juga perlu menyeleksi tindakan kita Supaya maksud dan tujuan kita Yang baik itu Tidak menjadi malapetaka bagi orang lain Sebagai orang percaya Kita tidak hanya dituntut untuk menjadi orang yang berada di tempat dan waktu yang tepat Namun juga menjadi orang yang bisa bertindak di tempat dan waktu yang tepat Untuk itu hendaklah kita lebih bijak dalam bertindak Kita tidak hanya memikirkan apa tindakan kita Tetapi juga bagaimana Kapan dan mengapa kita bertindak demikian Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!